Jokowi Dodo mengajak para pemimpin ASEAN untuk menikmati keindahan alam Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, termasuk Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos dan istrinya Luis Araneta. Namun setelah melihat keindahan Labuan Bajo, Presiden Marcos justru mengaku khawatir. Marcos khawatir jika nanti Filipina menjadi tuan rumah KTT ASEAN tidak bisa menyuguhkan pemandangan seindah itu. Menurutnya, Indonesia menetapkan standar yang sangat tinggi dalam menjamu para tamunya. Marcos mengatakan dirinya akan berusaha melakukan yang lebih baik dari Indonesia. Ia juga memuji Presiden Jokowi yang disebut memiliki ide cemerlang dalam KTT ini. Diketahui Presiden Jokowi mengajak para tamunya untuk menikmati matahari terbenam atau sunset dari atas kapal pinisi. Menurut Marcos, kegiatan itu dapat mencernihkan pikiran setelah seharian bekerja. Ibu negara Filipina, Luis Araneta juga memuji hal itu sebagai momen yang romantis. Tak hanya Filipina, Perdana Menteri Singapura juga takjub dengan Labuan Bajo. Ia mengaku sangat senang bisa melihat matahari terbenam dari atas kapal. Menurut Perdana Menteri Singapura, dirinya pernah melihat foto keindahan objek wisata di Nusa Tenggara Tibor. Namun setelah dikunjungi, apa yang dilihat di depan mata menurutnya jauh lebih indah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!